Hai terima kasih Wow ada cenapannya Hai Halo Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ya teman-teman semuanya Semoga selalu sehat dan dilimpahkan Rizky pastinya amin amin Ya robal alamin guys oke Sekarangnya aku lagi berada di Semarang Lagi ya Semarang Lagi sebab ini tepatnya Di kota lama guys ya itu adalah Bangunan kolonial ya Bangunan udah berabad-abad Lamanya dan disini dilestarikan Dibangun Dengan begitu cantiknya jalan Kaki lima dan jalan Rayanya juga cantik ya jadi Bangunannya tetap kokoh berdiri Ini adalah tempat favorit juga di Semarang ya Disini ada gereja tua ini Spiegel Ya So kita akan coba menelusuri Kota lama ini Jadi untuk kalian yang baru bergabung di channel ini Silahkan tekan tombol subscribe Ya guys Banyak sekali ya Cewek-cewek ataupun anak muda yang Menjejaki kota lama ini Sebab memang kota lama ini adalah tempat yang favorit juga lah Tempat wajib jika anda pergi ke Semarang ya Disini memang tempat menarik sekali untuk foto-foto Ataupun untuk bernuansa petang seperti ini Sebab sekarang ini aku datangnya petang ya Kalau siang itu memang panas banget disini ya Jadi nanti kita akan coba jalan-jalan di area kota lama sini guys So ya Halo Hai Hai dong Hai Terima kasih Oke Ramah-ramah ya Dan disini juga ada tempat penjewaan basikal ya Nah basikal ini disewakan Jadi untuk teman-teman yang Pengen jalan-jalan Ataupun muter-muter di area kota lama ini Boleh memakai basikal ini guys Iya basikal Dan ada juga beca Wow Tempatnya sangat menarik sekali ya Ada juga balon Beca Dan disini disediain kursi-kursi yang Untuk santai ya Jadi yuk kita jalan-jalan disini yuk Yang belum subscribe subscribe sekarang Wow Ini adalah teraman Taman Sri Gunung ya Lihat Kita bisa Nongki-nongki disini Ataupun kita bisa ngopi juga Untuk kafenya itu banyak ya Banyak banget cafe Untuk kalian yang pengen ngopi dulu Santai-santai disini Ya ini Halo Hai Oke ya Kita jalan-jalan terus kesini Jadi ini adalah bunga-bungaan Seperti itu Dan ya tempat Santai-santainya itu enak banget ya Dan ini adalah bangunan yang paling tua disini Ini adalah ini guys Ini adalah gereja Dan ini memang Bangunan sudah berabad lamanya ya Dan cukup kokoh lagi Untuk atapnya itu pun masih menggunakan zinc ya Dan disini dijaga oleh polisi ya Jadi aman banget Jadi kalian gak usah takut dengan adanya Kriminal atau apa Sebab disini memang Amat aman sekali guys Dan banyak sekali lorong-lorong ya Ada lorong kesana Jadi untuk muter satu kota lama ini Kita bisa Menghabiskan waktu berjam-jam lah Sebab kalau kita Menikmati satu Bangunan satu Dari bangunan yang lainnya Itu nanti kita akan Memakan waktu yang lama ya Ini GPIB Immanuel Nah ini adalah gereja lama Coba kita coba ya Baca disana Lihat ada motor lama ini guys Wow menarik ya Honda 75 ya Ini bisa digunakan gak sih Wow banyak Wow ada cenapannya Oke ini adalah gereja protestan di Indonesia bagian barat ya GPIB Jemaah Immanuel Semarang Dan ini Pukul 6 Ibadah 1 Pukul 9 Ibadah 2 Jadi masih digunakan ya Masih aktif sekali Dan tempatnya memang Bangunannya sih masih kokoh ya Ada becak juga Wow Guys untuk kalian yang Jublu-jublu mau kesini gak sih Ini ada banyak sekali Ladies-ledies ya Cewek-cewek juga banyak Nah kita coba shoot dari sini Untuk bangunannya Keren ya Hai Dan ini petang hari ya Jadi cukup Menarik sekali Untuk senja kali ini ya Kalau malam pun juga menarik Jadi kalian kalau datang sini tuh Time-time senja Seperti inilah Suasananya itu Sejuk dan Memang untuk lampu-lampunya itu Terlihatan bagus sekali ya Dan disini ada Ikan bakar Cianjur IBC Ini adalah Restoran favorit juga Di Indonesia Ada Starbucks juga disana Jadi Don't worry guys Kalian tidak akan kelaparan disini Yang penting bawa Money Oke Gereja Immanuel Atau lebih dikenali Sebagai gereja Belenduk ya Sebab atapnya Yang belenduk Bulat gitu Dan tempat ibadah ini Menjadi saksi bisu Perjalanan Indonesia Dari zaman kolonial Belanda Dan telah berdiri Sejak kira-kira Tahun 1753an Pilar-pilar Bergaya Romawi Di sisi depan Gereja Belenduk Dapat menjadi Spot Bersuah foto Yang sangat cantik Sekali Kota Lama Semarang Mempunyai beragam Tempat wisata Baik sejarah Sampai kulinernya Berkunjung kesini Dapat menjadi Pilihan Menghabiskan Liburan Akhir pekan Tak perlu bingung Mengenai transportasi Selama di Kota Lama Semarang Destinasi disini Dapat dicapai Cukup dengan Jalan kaki Kota Lama Semarang Adalah suatu Kawasan di Semarang Yang menjadi Pusat perdagangan Pada abad 1920an Pada masa itu Untuk mengamankan Warga Dan wilayahnya Kawasan itu Dibangun Benteng Yang dinamai Benteng Vijoy Untuk Mempercepat Jalur Perhubungan Antara Ketiga Pintu Gerbang Di benteng itu Maka dibuat Jalan-jalan Perhubungan Dengan jalan Utamanya Dinamai Hiron Street Saat ini Bernama Jalan Light General Suprapto Oke teman-teman Kalau disini Banyak sekali Simpang-simpang Seperti ini Jadi kalian Masuk lorong Sana Lorong Banyak sekali Lorong Jadi Kalau kalian Menelesuri Ini Butuh Waktu yang Cukup lama Dan Untuk disini Ini Ada souvenir Tempat Oleh-oleh Disitu I love Indonesia Ada Starbucks Juga Ngopi-ngopi Di tempat Seperti ini Rasanya Asik Juga Sebab Bangunan Bangunan Lama Seperti ini Mengingatkan Kita Kepada Sejarah Para Pahlawan Pahlawan Dulu Jadi Aku suka Tempat Seperti ini Tempat Sejarah Seperti Di Melaka Aku Suka Dulu Di Melaka Pun Aku Explore Jadi Sekarang Aku Explore Di Indonesia Jadi Datang Sini Tidak Rugi Sebab Disini Banyak Tempat Tempat Menarik Kita Akan Lanjut Lagi Muter Muter Tidak Tidak oke guys untuk disini juga ada lorong yang agak gelap dikit ya tapi ini patutnya kalau siang itu hari itu aku datang kesini waktu siang itu memang shoot foto disini tuh keren banget serius bangunan ini kan dia sudah terkopek gitu dan ada akar-akar besar disitu jadi banyak sekali orang yang priwet disini kalau siang ya serius ini tempatnya untuk foto memang keren banget disini ini agak gelap ya malam tapi saya lihatkan bangunan lama ada kursi-kursi juga Wow ngerian kalau kalian foto disini aja udah cantik nah kita sampai juga di sebelah yang sini yang tadi 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 kan waktu ada Starbucks tadi di sebelah sana guys jadi ini di sebelah sebelahnya gitulah ini kita bisa inget lampunya putih kalau disini kalau diseberang sana tadi lampunya kuningnya wow keren-keren ya wajib memakai masker dan berjaga jarak pakul protokol kesehatan dari pemerintah kota semara terima kasih oke guys akhirnya kita kecapekan juga ya sebab kita sudah menelusuri hampir semuanya sih mau pengap pakai masker hampir semuanya kita menelusuri lorong-lorong di area kota lama ini tapi tidak sepenuhnya sih jadi untuk kalian yang kesini itu usahakan sore hari gitu ya jadi nggak panas ternyata ya disini itu memang serius semarang ini bersih banget sekarang ini guys aku nggak tahu ya mungkin kesadaran masyarakat sekarang ini sudah mulai bagus ya dan untuk para pekerja kebersihan itu aku tidak menjumpai satu sama tidak menjumpai sama sekali ya tapi ternyata memang semarang ini bersih banget nah bersih banget kayak gini kan jual es teh guys jadi ya banyak sekali ya orang menjual dagangan disini so ya kita akan lanjut lagi muter-muternya guys salah satu lokasi pintu benteng yang ada di saat ini adalah jembatan brok yang disebut Desuiderport luas kawasan ini sekitar 31 hektare dilihat dari kondisi geografis tampak bahwa kawasan ini terpisah dengan daerah sekitarnya sehingga tampak seperti kota tersendiri dengan julukan little netherland kawasan kota lama semarang ini merupakan saksi bisu sejarah Indonesia masa kolonial Belanda lebih dari dua abad lamanya dan lokasinya berdampingan dengan kawasan ekonomi di tempat ini ada sekitar 50 bangunan kuno yang masih berdiri dengan kokoh dan mempunyai sejarah kolonialisme di Semarang secara umum karakter bangunan di wilayah ini mengikuti bangunan-bangunan di benua Eropa sekitar tahun 1700-an hal ini bisa dilihat dari detail bangunan yang khas dan ornamen-ornamen yang identik dengan gaya Eropa seperti ukuran pintu dan jendela yang luar biasa besar penggunaan kaca-kaca berwarna bentuk atap yang unik sampai adanya ruang bawah tanah so ya sekarang kita udah mengelilingi hampir seluruh kota lama ini guys dan ternyata menarik juga ya sebab banyak tempat ataupun spot-spot berfoto itu keren-bekeren ya jadi untuk kalian sengap guys pakai masker ya jadi untuk kalian yang belum pernah ke Semarang silahkan datang di kota Semarang ini dan ini tepatnya di tengah kota ya ini adalah kota lama dan di belakang sana itu ada ibu-ibu juga yang jualan telur gulung jualan air jualan ya banyak sekali lah orang-orang yang menjual dari cafe ataupun dari kaki lima itu banyak-banyak pilihan anda dan itu sesuaikan budget anda ya untuk masuk di sini tuh free ya tidak usah bayar apa-apa cuma bayar parkir aja dan tempat parkirnya itu cukup banyak guys jadi sekarang ini udah maghrib ya jadi aku mau pulang dulu guys jadi mungkin sekian dulu untuk vlog kali ini ya terima kasih sudah klik video ini dan menonton sampai habis jumpa di video hadapan ya see you the next video guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao